Fonis mati yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan konstruksi hukum hak asasi manusia atau HAM karena telah melanggar hak hidup seseorang. Hal itu disampaikan oleh peneliti setara Institut Ismail Hasani dalam mengkritik fonis mati yang dijatuhkan untuk Ferdi Sambo. Ia menyampaikan dalam keterangan tertulis bahwa hukuman mati adalah bentuk pelanggaran hidup atau hak asasi manusia. Menurutnya menghukum seseorang, negara melalui peradilan semestinya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman mati apapun jenis kejahatannya. Meskipun fonis mati, Ferdi Sambo adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yusua. Ia juga memaklumi keputusan hakim memfonis mati karena pidana mati masih dianggap sebagai hukum positif. Meski Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru telah menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif. Ia berharap negara melalui lembaga peradilan dapat mengoreksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 13 Februari 2023. Terima kasih telah menonton!